Hai semuanya, selamat datang di channel Pawan S.A. Hari ini saya akan berbagi resep cara membuat bakso ayam yang super kenyal dan mudah banget cara membuatnya. Langsung aja kita siapkan bahan-bahannya. Di sini saya sudah siapkan bahannya yaitu ada 750 gram dada ayam yang sudah saya potong kecil-kecil. Kemudian 2 sendok teh merica bubuk, 3 sendok makan, masaku rasa sapi atau rasa ayam juga boleh ya. 1 sendok teh baking powder, 3 sendok teh garam kasar, 8 siung bawang merah yang sudah kita iris tipis kemudian kita goreng sampai kuning kecoklatan, 8 siung bawang putih yang sudah diiris kemudian digoreng sampai warna kecoklatan juga. Terus kemudian di sini ada 250 gram es ya, es batu dan 150 gram tepung tapioca. Siapkan chopper ya, ini chopper daging, khusus daging, merek apa aja juga boleh ya, nggak harus sama. Nah masukkan daging ayamnya, kemudian es batunya, garam dapur atau garam kasar ya, merica bubuk, masako, bawang putih goreng, dan bawang merah goreng, baking powder. Nah, tepung tapioca-nya nanti aja ya, blender semua bahan yang sudah kita masukkan tadi, sampai benar-benar halus. Kita blender, blender sampai semuanya itu halus dan tercampur rata, kemudian tambahkan tepung tapioca-nya, dan blender lagi sampai tepung tapioca-nya itu tercampur rata dengan dagingnya. Nah, ini sudah tercampur rata seperti ini. Ini kita siap, kita cetak, kita pindahkan ke mangkuk yang agak besar, agar mudah kita mencetaknya pakai tangan. Nah, ini sudah saya pindahkan di mangkuk besar. Air panas ya, kita siapkan air panas ya, kemudian kita matikan. Air yang sudah kita didikan. Jadi, kita montukkan air panas. Kemudian apinya kita matikan. Untuk memasukkan bakso yang sudah direbus dahulu, karena ini akhirnya untuk mencetak. Nah, caranya ambil sedikit adonan pakai tangan gitu ya, kemudian dipelotot-pelototkan. Nah, maaf ya, saya pakai tangan. Jika bunda-bunda merasa jijik, bunda-bunda bisa pakai sarung tangan. Nah, ini saya sudah cuci bersih. Dan ini, bakso-nya itu dimakan sendiri, tidak untuk dijual. Jadi, jangan khawatir ini higienis banget, karena kita itu makan sendiri ya, buat keluarga. Nah, caranya seperti ini ya. Bikin mencetak bakso-nya pakai tangan. Nah, kemudian. Nah, ini jangan lupa, sendoknya juga diculupkan ke air panas ya, biar tidak lengket gitu. Nah, lakukan sampai adonan bakso-nya itu habis. Nah, ini sudah selesai kita cetak. Langkah selanjutnya, yaitu kita akan rebus ya. untuk proses pematangan selanjutnya. Kan, ini kan belum direbus. Tadi kan cuma pakai air panas aja untuk mencetak bakso-nya. Nah, kita rebus dengan api sedang aja ya. Tidak usah terlalu gede. Api sedang aja. Nah, rebus sampai mendidih atau mengapung semua gitu ya. Jangan terlalu lama merebusnya. Bakso-nya mengapung itu sudah oke, sudah matang dia. Kemudian kita dinginkan atau kita angin-anginkan ya, pakai tampah yang terbawa dari bambu. Ini tujuannya biar bakso-nya itu lebih kenyal ya. Lebih enak ya. Terus, ini nanti bisa dikemas dan bisa disimpan di dalam freezer. Nah, ini kita coba belah ya. Ini tuh bakso-nya itu kenyal banget ya. Yang suka kenyal itu bisa coba resep ini. Nah, ini dia. Tuh. Kenyal seperti bola pingpong. Nah, ini dia. Nah, kalau udah dingin bisa di packing ya. Taruh di freezer. Jadi ini bisa tahan nama. Dan ini rasanya tuh enak banget. Oke, sekian dulu resep dari saya. Semoga bermanfaat. Salam santun dari Pawon SA. Sampai jumpa. Bye-bye.